Hai sobat kebun hari ini kita bikin lapis lagi ini butter-butter saya agak cair mungkin karena suhunya panas jangan panik ini bisa kita dinginkan di kulkas di bagian bawahnya sekitar 10 menit nanti akan set kembali hari ini kita bikin lapis yang pakai aneka topping bukan roti aja yang banyak rasa lapis lagi juga bisa toppingnya hari ini ada kismis keju dan juga prunes buah-buah keringnya kita bibikan dulu ini plam ya kita pipikan puternya udah agak beku kan ya sudah bisa dikocok ini cukup ya baternya tidak perlu kocok terlalu lama asal dia kembang sudah nampak agak halus dan banyak itu sudah cukup bisa kan putih telur dan kuningnya tidak perlu terlalu yang saklok banget harus kuningnya jadi bisa pakai tangan aja karena mencegah kantornya bocor kalau pakai alat yang biasa untuk nyendok itu saya suka bocor untuk dapat warna kuning alami kita bisa campurkan dengan telur bebek warnanya kan beda kuningnya ya kalau nggak ada telur bebek telur omega juga bisa tapi karena tempat saya ini telur bebeknya lebih gampang dicari jadi saya pakai telur bebek campur aja beberapa ada saya kasih 5 biji aja 5 sampai 7 deh gitu dari total jumlah telur yang diperlukan masukkan ke mangkok mixer ya kita kocok dengan gula gula pasir aja bisa kocok sampai kembang kembang agak berjejak aja tidak perlu terlalu tenang-tenang cukup ya sudah kental agak berjejak sudah bisa kita gabungkan dengan adonan butter kita masukkan adonan butternya jadikan tiga kali ya kita aduk rata aduk rata aja setelah ini yang rendah tidak perlu yang lebih ini habis ini habis dan adonan telurnya sudah campur rata ya kita campurkan ini susu bubuk kita 30 gram ini kita aduk manual aja lanjutnya ini tepung terigu kita campur bertahap aduk sampai rata rata ini sudah bisa kita panggang ini topping yang tadi sudah kita siapkan ini keju ini plam ini kismis bisa sampai mangkuk-mangkuk begini ya menjadikan beberapa kali bagian karena tidak baik kalau kita sering mengaduk ke adonan ini mari memanasi oven kita bisa siapkan ya hari ini mau kita timbang satu lapis kurang lebih 70-75 gram kita timbang sebenarnya ini pakai sendok juga bisa tapi hari ini lagi rajin ukuran cetakan kita hari ini adalah 18 x 18 tingginya yang 5 cm kali ini kita hanya perlu lebarnya tidak perlu begitu nampak ini langsung kita lapis yang pertama kita lapangkan ya seperti biasa kita lapangkan oke sekitar panggang ovennya harus dampak-dampak panas ya seperti biasa seperti biasa untuk yang pertama kita pakai dulu api bawah ya ini lapisan pertama oke terus suhunya kalau oven saya itu sekitar 150 150 150 nanti kalau kuenya makin tinggi dia akan makin rendah karena dia akan semakin dekat dengan elemennya elemennya kan di atas ini untuk timernya satu lapis itu kurang lebih 5 sampai 7 menit oven saya atau nanti tinggal dilihat aja kalau kuenya sudah coklat ya sudah pertama selesai ya kita timpa lagi dengan lapis kedua dengan berat yang sama saya kasih sedikit topping keju parut dulu ya kita rasakan gini aja oke kita panggang kembali selanjutnya kita gunakan api atas semuanya ya suhunya disesuaikan nanti dia akan makin rendah dengan terlalu kenceng juga nanti atasnya gosong bawahnya belum matang oke setelah 5 sampai 6 menit lapisan kedua sudah matang ya untuk lapisan kedua ini sebelum kita timpa kita tekan dulu agar kelembung udaranya keluar lapisnya bisa rapi kita lapis lagi sebelum itu adonannya kita aduk-aduk gini ya agar tidak mengendap minyak dan adonan telurnya terkampur kembali tidak terpisah letakkan bisa kita bangang kembali ya oke ketika selesai kita tekan-tekan dulu sebelum dilapis lagi baru kita tekan-tekan oke udah rata kita bisa kasih toppingnya ini toppingnya sesuai selera aja ada yang bisa dibagi 4 masing-masing toppingnya sama di sini keju sini plam sini kismis dan sini kacang-kacangan tapi saya maunya di setiap slices itu ada semua jadi saya acak aja oke ini terlaru ramai juga ya karena nanti akan mempengaruhi lapisnya kecantikan lapisnya kita panggang lagi ayo paduk paduk oke kita topping lagi tadi kan di sini sudah kismis ya jadi di sini plam kita tanggang lagi saya tekan lagi ini oke lapis ini bisa kita topping keju kembali halus-halus aja jadi nanti ada rasa krim-krim sedikit kita panggang sampai lihat ya tadi ada di sekitar 150 sekarang sudah makin turun suhunya yang saya pakai karena kuenya sudah semakin tinggi karena kuenya sudah semakin tinggi sudah mendekati elemennya di atas sini ya ya lakukan lakukan hal yang sama seperti yang tadi kita lakukan setelah lapisan keju ini sudah bisa kita lapisi dengan dua plam dua lapis baru keju lagi baru plam lagi dua lapis sudah habis sudah habis ya kita panggang lagi ini lapisan terakhir sudah gelap wanginya dari sore sampai malam kurang lebih satu setengah jam ya kita akan tekan dulu kuenya ini memang harus sabar ya karena pemanggangannya makan waktu aduk aduk sekarang bisa kita hias dengan topping tadi selamat selamat menikmati 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 selamat menikmati